yang kerja di sektor pertanian tempatnya itu bebas dan bisa langsung terhubung dengan Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun Anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oke teman-teman pada video kali ini saya akan berbagi informasi dan berbagi cerita buat teman-teman semua yang ingin kerja di luar negeri khususnya di sektor pertanian ataupun di pabrik ya teman-teman oke teman-teman jadi disini saya akan memberi penjelasan kepada semua teman-teman tentunya yang masih bingung mau kerja di mana pilih perkebunan atau pilih pabrik ya teman-teman jadi disini saya akan ngasih solusi kepada teman-teman semua tapi buat teman-teman yang kerjanya enggak mau kepanasan enggak mau kehujanan ya teman-teman mending kerja di pabrik teman-teman cuman ya kalau di pabrik itu tempatnya sangat tertutup dan kurang bebas teman-teman beda lagi dengan yang kerja di sektor pertanian teman-teman tempatnya itu bebas dan bisa langsung terhubung dengan alam semesta ya teman-teman tapi ini khusus yang enggak mau kotor itu lebih baik pilih di job pabrik atau konstruksi ya teman-teman tapi yang kepengen kerja di pertanian atau di perkebunan ya teman-teman itu khusus bagi orang-orang yang enggak takut kotor atau enggak jijian lah teman-teman itu bisa masuk di perkebunan atau pertanian teman-teman dan biayanya pun kalau di perkebunan ya sekitar 60 juta lebih lah itu pun udah termasuk potongan askes dan listrik tapi kalau soal kebutuhan sehari-hari seperti bahan dapur beras itu semuanya ditanggung majikan teman-teman dan jam kerjanya pun kalau di perkebunan ya maksimal 8 jam teman-teman kalau lebih dari 8 jam itu sudah dihitung lembur teman-teman jadi saya akan kasih kesimpulannya buat teman-teman semua yang intinya yang kerjanya enggak mau kepanasan enggak mau kehujanan dan enggak mau kotor seperti saya ini ya teman-teman karena saya kerjanya di perkebunan jadi ya begini teman-teman kotor jadi yang enggak kepingin kotor mending ambil di job fabric atau job konstruksi teman-teman pilih salah satu job tersebut ya teman-teman dan apabila teman-teman masih ada kebingungan belum ketemu solusinya belum ketemu saran yang tepat bisa tinggalkan jejak di kolom komentar teman-teman nanti saya akan jawab sebisa mungkin ya teman-teman jadi enaknya kerja di perkebunan itu ya teman-teman itu enggak banyak potongan ini potongan itu teman-teman paling cuma potongan ya potongan agensi semasa kita berangkat ke Taiwan itu kan sistemnya 60 juta itu kan potongan 6 bulan teman-teman jadi ya cuma itu potongannya teman-teman beda lagi dengan kerja di job fabric teman-teman itu banyak banget potongan-potongannya teman-teman jadi saya sarankan ya buat teman-teman yang biayanya minim bahkan tidak punya biaya teman-teman mending ambil saja job pertanian teman-teman sudah biayanya murah dapat potongan lagi teman-teman tapi kalau yang tanpa potongan itu 75 juta teman-teman itu pertama kerja di Taiwan itu langsung menerima gaji full teman-teman karena semasa daftarnya itu kan cash 75 juta teman-teman ya ini sih menurut saya tapi menurut teman-teman silakan mau pilih job fabric atau job pertanian teman-teman ya kalau di job pertanian ya teman-teman pasti akan mengalami seperti saya ini teman-teman ya kerjanya kotor enggak ada bersihnya teman-teman kalau yang mau ambil di job fabric ya silakan ya kerjanya memang bersih di pabrik cuman kerjanya banyak orang kurang bebas juga teman-teman tapi ya enaknya kerja di pabrik itu dapatnya di perkotaan teman-teman kalau jobnya di perkebunan atau pertanian itu ya pasti dapatnya di pegunungan teman-teman jadi pikirkan dulu teman-teman sebelum punya keinginan atau sebelum mendaftar di PT ya pikir dulu untuk memilih job yang tepat dan pasti ya teman-teman jadi ini saran dari saya teman-teman jadi balik lagi ke pilihan teman-teman sendiri jadi cuman gini teman-teman yang kerjanya di pertanian itu ya kalau enggak dapatnya di pegunungan ya mungkin dapatnya di perkampungan atau pedesaan yang dekat dengan toko Indo dan yang dapat di pegunungan itu jangan khawatir dan jangan takut ya teman-teman itu teman-teman enggak usah bingung untuk berlibur atau untuk keluar beli kebutuhan buat sehari-harinya atau kebutuhan bulanan ya teman-teman teman-teman bisa cari taksi atau minta bantuan sama majikan untuk mencarikan taksi tersebut ya teman-teman saya kasih informasi ini buat teman-teman yang baru pertama kali datang di negara Taiwan ya teman-teman jadi buat yang sudah ex-Taiwan ya mungkin ini enggak aneh buat yang ex-Taiwan ya teman-teman tapi mungkin bagi yang pertama kali datang ke negara Taiwan video ini sangatlah membantu dan sangat bermanfaat buat teman-teman yang masih ingin mencari pengetahuan dan pengalaman pertanian di Taiwan oke teman-teman jadi ya enaknya terjadi perkebunan ya seperti ini teman-teman tapi alhamdulillah teman-teman tempat saya ini walaupun suacanya hujan tapi disini enggak kehujanan teman-teman karena tempat kerja saya pakai geranahosa teman-teman atau telungkup jadi walaupun hujan juga enggak ada libur teman-teman tetap bekerja dan satu hal lagi walaupun kerjanya di perkebunan ini ya teman-teman tapi enak sekali teman-teman bisa menghirup udara segar menghirup udara alami tapi kalau teman-teman ngambilnya di job pabrik ya mungkin bagi yang baru pertama kali datang di Taiwan mungkin ya kurang bebas teman-teman karena ya tahu sendiri kalau di pabrik ya kerjanya ramean teman-teman banyak orang jadi mungkin dalam kebebasan itu ya kurang juga ya teman-teman oke teman-teman mungkin video ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua dan bagi teman-teman yang baru menonton atau menemukan video ini tolong subscribe like dan komen teman-teman biar video ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi semua orang yang menonton video ini oke saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton dan saya hanya bisa berdoa untuk teman-teman yang menonton video ini semoga selalu diberi kelancaran rizkinya dan dijauhkan dari marah bahaya teman-teman oke teman-teman kita lanjut di video-video berikutnya dan saya akhiri wabila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati